Dalam pelaksanaan tugas saya, baik tugas-tugas ke pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat itu, saya sangat nyaman, bisa ditulis secara tegas. Saya sangat nyaman, saya didampingi oleh Pak Ketut Sudikerta. Setelah bebas secara asimilasi pada 22 Februari 2022 lalu, kediaman Iketut Sudikerta dibilangan Jalan Terupadi dan Pasar tak pernah sepi tamu. Senin 28 Februari 2022, giliran penglingsir Puri Agang Mengui, anak Agong Gede Agong bersilaturahmi. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pasemetonan Aryo Wangbang Pinatih atau AWBP sekaligus Wali Kota dan Pasar IGN Jaya Negara beserta pengurus AWBP tampak hadir di rumah ex-wakil Gubernur Bali 2013-2018 tersebut. Di setelah percakapan santai itu, anak Agong Gede Agong tak bisa menyembunyikan kegembiraannya menyambut kebebasan Sudikerta meski dengan syarat. Maklum, dua sosok ini punya kedekatan emosional yang kuat. Sudikerta adalah pendamping anak Agong Gede Agong saat menjabat Bupati Badung mulai tahun 2005. Masa jabatan Sudikerta sebagai wakil Bupati Badung semestinya habis tahun 2015 atau dua periode, namun tahun 2013 ia mengundurkan diri untuk maju menampingi Mangku Pastika sebagai wakil Gubernur Bali. Dan pasangan tersebut menang. Anak Agong Gede Agong mengaku sangat nyaman bekerja dengan Sudikerta. Selain loyal kepada masyarakat, Sudikerta juga tidak pernah memilih-milih pekerjaan dan jago melobi dana proyek infrastruktur di pusat dengan cara legal. Selama depan tahun, kita bersama-sama ngayang di Badung. Saya sebagai wakil bubati, beliau sebagai wakil bubati itu yang memaniatkan puji syukur kehadapan diri Tuhan yang lebih dewasa. Karena Bapak atau Jelung Mangku ketuk Sudikerta sekarang sudah bebas seharpun dalam status masyarakat. Ini sangat kita syukuri. Semoga beliau ini selalu dalam lindungan dan tuntunan itu sangat bergrasa dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti Anda itu menanya kesan. Bagaimana kesan saya? Terus langsung ingin saya sampaikan Pak Ketut Sudikerta sebagai wakil bubati saya dan saya selalu bubati. Dalam pelaksanaan tugas saya, baik tugas-tugas keperintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, itu saya sangat nyaman. Bisa ditulis secara tegas. Saya sangat nyaman, saya didampingi oleh Pak Ketut Sudikerta. Apa sebab saya sangat nyaman? Karena pertama, beliau itu dedikasinya sangat tinggi di dalam tugas. Walaupun beliau bukan dari birokrat, seorang politisi. Dedikasi beliau sangat tinggi pada tugas. Boleh dibilang, semua tugas-tugas yang saya berikan bisa terselesaikan dengan baik. Ya kan? Semua terselesaikan dengan baik. Dan yang kedua, loyalitasnya. loyalitas beliau itu tinggi, bukan loyalitas pada saya pribadi, tapi loyalitas pada pemerintah Keputusan Badung dalam meningkatkan hakikat matabat masyarakat Keputusan Badung. Nah dengan itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa memang mungkin seantara saya dengan beliau itu ada kadang-kadang bukan satu perbedaan pendapat. Tetapi semua bisa terselesaikan dengan baik. Dan mungkin juga dalam perjalanan beliau, karena saya sebagai orang tua ya, punya tanggung jawab untuk mengayome lah. Jangan sampai terjadi apa-apa, jadi bukan ngerem lah, mungkin kopling aja sama yang kan. Kalau terjadi apa-apa, ya saya takkan, jangan. Tapi secara umum saya sangat nyaman pendampingan dengan beliau sebagai pendamping saya, waktu lupa. Sejatinya, menurut anggota DPD RI ini, Sudikerta masih punya potensi di dunia politik. Hal ini pun diakui oleh sejumlah politisi di Bali, namun Sudikerta mengaku sudah mantap meninggalkan politik dan memilih menekuni spiritual. Terlepas dari persoalan hukum yang menjeratnya, An Agung Gede Agung mengingatkan bahwa bagaimanapun juga, Sudikerta banyak memiliki jasa yang bisa dinikmati masyarakat yang diperjuangkan saat ia ngayah sebagai wakil Bupati Badung maupun wakil Gubernur Bali. Salah satunya adalah Jalan Tol Bali Mandara. Diakui An Agung Gede Agung, upaya mewujudkan Jalan Tol Bali Mandara sangat berliku dan rumit, terutama di bidang pembebasan lahan. Nah, ada beberapa contoh-contoh yang bisa kami sampaikan. Terserang di era saya dengan Pak Ketut Sudikerta, yang menjadi prioritas kami itu di Badung itu adalah infrastruktur. Anda tahu sendiri di Badung itu waktu saya masuk dengan Pak Ketut Sudikerta itu, kantor pun tidak punya, jalan betul-betul sudah tidak menuhai persatatan, tidak layak jalan-jalan, apalagi jalan desa. Begitu juga seolah sekolah itu sudah tidak layak pakai juga dan lain sebagainya. Jadi konsentrasi kami yang pertama itu adalah infrastruktur pada orang lain. Di era itu, termasuk rumah sakit, sangat tidak menuhai persatatan. Kebetulan Pak Ketut Sudikerta ini, di samping saya secara apa yang sesuai dengan kompetensi saya, selaku Bupati untuk membahas segala hal itu di tingkat pusat, di daerah dan lain sebagainya, sebagai orang yang sangat piyawai, Pak Ketut Sudikerta, untuk memperjuangkan secara legal dana-dana ke pusat untuk bisa pembangunan kita. Luar biasa. Inilah kepiawaan Pak Ketut Sudikerta. Yang kedua, salah satu contohnya itu jalan tol. Jalan tol yang menghubungkan antara Nusa II dengan Bandara Angurah Rai ini, sampai kemudian ke Benua. Itu memang saya pembicaraan saya di tingkat pusat, pembicaraan saya dengan pementeri-menteri, dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Tetapi, eksekusi untuk pembebasan bahan kaki-kaki tol itu sepenuhnya di tangan oleh Pak Ketut Sudikerta. Saya hanya tinggal beres, saya cuma tanya, gimana Pak Ketut? Ya, cuma ketawa aja dia. Walaupun saya tahu, sangat rumit sekarang. Baik dari segi regulasinya, di tingkat provinsi, maupun berhadapan dengan para pemilik lahan itu. Iya kan? Dan permintaan macam-macam juga. Dan semuanya dipenuhi secara pribadi oleh Pak Ketut Sudikerta. Agar bisa saja jalan tol ini jadi. Bisa terwujud. Dan syukur semuanya itu kita asumkara bisa terwujud secara baik lah di era itu. Nah, belum lagi terus kemudian pembangunan-pembangunan jalan yang lain sampai kemudian pembangunan kantor, puspon kita ada seperti sekarang. Nah, ini semuanya memang polisi kami, kebijakan kami waktu itu adalah kita melayani rakyat itu dengan cara memberikan infrastruktur yang baik. baik infrastruktur di bidang pendidikan, infrastruktur di bidang kesehatan, infrastruktur juga di bidang ekonomi. Itu saya dengan beliau ini apa namanya, suatu ini kita, apa, kumiluan kita. Untuk itu. Yang syukur lah. Pada waktu itu memang Anda tahu sendiri lah yang Badung termasuk ke poinnya dan sebagainya dari tingkat ini. Nah, yang dua rumahwi yang saya ingin sampaikan juga pada kesempatan ini. Yang penting disampaikan itu semua adalah untuk ke depan ini. Saya kira kalau potensi Pak Tad Sudikata masih punya potensi. Cuman apapun pilihan beliau, saya menghormati apapun pilihan beliau. Hanya saja saya juga mohon kepada Pak Tad Sudikata supaya betul-betul apa namanya, ajak lah. Memang kalau memang pemikiran begini ya sudah. Kita yakin bahwa ini pilihan kita yang benar. Tapi jelas dengan cara silahnya kalau orang Bali itu ya kita mulat selera dulu. Iya kan? Setelah mulat selera kita apa, dengan perjalanan beliau yang sudah dia lewati ini. Mulat selera apa di mana kesalahan saya. Di mana ini saya. Kan itu yang kedua yang tidak kalah pencik. Sama mulat selera itu adalah guna sejauh. Gunas tuntunan yang paling penting ini yang paling penting ini yang paling depan untuk saya. Yang ketiga jangan mau terpengaruh oleh omongan orang. Ya. Apalagi era sekarang ini sangat susah lah. Dengar omongan orang itu apakah dia dengan tulus? Ya. Apakah dia memang punya maksud terdentu? Apakah dia itu memang ingin kalau sejauh membelasuk kayak kita. Ya kan? Jangan sampai nanti itu Pak Fendong ngopi pahitnya. Benar kita itu. Nah itu. Nah itu itu harapan saya. Karena apa? Kenapa saya bicara begini? Karena secinta saya dengan Pak Ketutus Dukat saya. Dia termasuk memang kadar saya itu. Ya. Persiapkan itu dulu. Ya. Persoalan perjalanan yang ini sudah lah. Nah yang terakhir saya mohon dukungan juga dari teman-teman media ini pada beliau biarkan beliau itu tenang dengan memilih jalan beliau sendiri. Iya kan? Iya. Ada terserang aja saya dengar tokoh-tokoh politik jauh sekali sudah berbicara pihal Pak Ketutus Diketus. Tapi itu mungkin itu terlalu jauh lah. Sampai harus dinilai ada penalihan dulu apakah kejini. Ya itu kalau menurut saya terlalu jauh. caranya begitu. Biarkan beliau merenuk biarkan beliau untuk anak sendiri untuk menentukan bagaimana jalan berjalan. Ya. Saya kira mungkin itu. Sementara Sudikerta menegaskan kembali bahwa ia akan pensiun dari kancah perpolitikan yang telah membesarkan namanya ia fokus mempersiapkan diri sebagai pendeta atau resi namun ada rangkaian panjang yang harus dilewati. Niatnya Maduijati lahir atas petunjuk guru sekaligus keinginan untuk memperbaiki kualitas dirinya sendiri. Sehingga kesulinggihannya kelak lebih digunakan untuk kepentingan keluarga meskipun ia tidak menolak kalau ada umat Hindu dari luar membutuhkan pelayanan sulinggih. Dengan kebesaran hati Sudikerta meminta maaf kepada seluruh masyarakat Badung dan Bali pada umumnya atas kesalahannya yang disengaja maupun tidak disengaja ketika ia menjadi pejabat. Demikian pula terhadap kasus yang menjeratnya murni karena urusan pribadi yang ia sendiri tidak menduga bakal berakhir di balik jeruji. Mantan ketua DPD Golkar Bali ini pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang masih peduli dengan dirinya meski sudah menjadi masyarakat biasa. Saya juga tiba-tiba didatang oleh beliau selaku pengelingsir buri karena bajunya sekarang pengelingsir buri tetapi dalam kapasitas jabatan beliau sebagai DPD RI yang kita hormati bersama-bersama dengan ibu nah kebetulan ibu juga orang tua saya beliau juga orang tua saya dulu waktu saya menjabat di Bandung bersama-sama beliau yang banyak dituntun dan diarahkan oleh beliau sehingga pemerintahan beliau bersama saya berhasil baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi ekonomi dan yang lain-lainnya. Kesempatan yang telah memberikan saya jalan timpang kemarin itu memberikan satu pemikiran buat diri saya untuk menentukan sikap saya ke depan ini karena usia saya juga sudah semakin hari semakin bertambah semakin menuang maka saya sudah cukup ngayah kepada masyarakat Badung dan Bali pada umumnya karena dari sisi usia saya biarkan beliau yang melanjutkan terus nanti kita dukung beliau kalau saya saya ingin ngayah secara meningkatkan spiritual kehidupan saya karena usia saya sudah tua ya kalau anggaplah tua ya tua saya anggaplah lagi 15 efektifnya begitu saya nanti pergi ke alam sana biar dosa saya lebih sedikit sehingga berikan saya berikan saya ngayah timi sekali saya ingin meningkatkan kualitas diri saya agar bisa mendalam mesra debakti kepada ajaran agama saya agita ya agar agama kita biasanya yang diwasa ya itu kemudian itu tentu membutuhkan proses nanti tidak bisa lepas bimbingan dari beliau ini berdua sebagai seseput saya di pemerintah dan juga sebagai partner saya di pemerintah dulu sekarang saya minta beliau juga membimbing saya agar saya ini bisa menjalankan tujuan dan obsesi saya sebagai pengayah ini sekali itu dan saya mohon sejujurnya jangan di ekspos besar-besaran itu gak perlu kalau beliau kalau umur sekarang berapa 55 55 15 tahun sudah 60 tahun 70 tahun saya berapa ada 73 tapi masih 70 itu dari saya terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan saya yang terjadi kemarin ini kepada masyarakat umum masyarakat semuanya masyarakat Bali atas kesalahan yang terjadi pada diri saya apabila ini menyebabkan masyarakat kurang respect kurang nyaman barangkali sekali lagi saya mohon maaf dan sama masas kejadian itu ya kalau saya tahu kejadian ini akan begini mungkin saya tidak melakukan hal itu itu terima kasih banyak ya oke oke terima kasih semua selamat menikmati terima kasih